Cerita dari seorang anak yang mengalami trauma mendalam usai menjadi korban penganiayaan yang dilakukan gurunya sendiri di Sekolah Dasar Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sementara guru yang melakukan penganiayaan kini telah ditangkap dan diperiksa polisi. Keluarga korban penganiayaan seorang guru di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan mendatangi unit pelindungan perempuan dan anak Satuan Reskrim Polres Bulukumba. Korban yang tampak trauma digendong saat menuju ruangan pemeriksaan. Korban yang masih duduk di kelas 5 salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bulukumba ini mengalami tindak kekerasan di sekolah yang dilakukan gurunya. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka sobek di bagian kepala serta luka memar di area tubuh. Sampainya di ruangan, dia langsung dipukul. Dari bawah kaki, pantak, sampai ditampar, sampai saudarihani terlempar. Dalam kelihatan mungkin kayaknya enggak puas. Dengan pukulan pakai tangan tadi itu, dia ambil balok di atas lemari. Dia pukul kepalanya ini korban. Korban langsung mendapatkan perawatan medis usai mengalami penganiayaan tersebut. Keluarga korban meminta polisi untuk menindak pelaku secara tegas. Terlebih, penganiayaan dilakukan oleh tenaga pengajar. Kami telah melengkapi semua administrasi penyelidikan maupun administrasi penukasan. Kemudian setelah itu, karena untuk atau demi keamanan daripada terduga pelaku ini, kami sudah mengamankan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Saat sekarang ini, telah dilakukan pendalaman terhadap korban yang didampingi oleh orang tuanya dan juga saksi-saksi yang terkait. Atas sindakan kekerasan yang dilakukan, pelaku dijerat Pasar 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 10 tahun pejara.